Halo guys, welcome back to my youtube channel, Zakaria Sidiq Oke di video kali ini, aku ada sedikit masukan untuk teman-teman para calon pemagang Jepang terutama untuk teman-teman yang baru mulai tertarik dan ingin masuk ke sebuah lembaga pelatihan kerja untuk pemagang ke Jepang ada satu hal yang harus teman-teman ingat kita harus benar-benar yakin dengan pilihan kita ketika kita sudah memilih untuk melakukan hal itu tentu banyak halang rintang yang bakalan kita hadapi entah itu keberuntungan atau kegagalan karena untuk berangkat magang ke Jepang tak semudah membalikkan telapak tangan kata orang tapi kalau aku dulu mujur sih, Alhamdulillah mulus jadi begini teman-teman untuk teman-teman yang baru tertarik dan ingin magang ke Jepang biasanya itu masih sangat awam sekali dengan sebuah lembaganya terus bagaimana sih di Jepang nah biasanya teman-teman bakalan nanya bagaimana sih proses awalnya kayak gitu kan nah proses awalnya tentu saja kita bakalan masuk yang namanya dunia pendaftaran dan dunia pendidikan satu yang mau saya sampaikan di video ini yaitu ketika kalian belum masuk ke sebuah lembaga pendidikan sebuah lembaga penyaluran kerja ke Jepang tetapkan dulu di dalam benak kalian seyakin-yakinnya dengan melakukan belajar otodidak untuk menghapal huruf hiragana dan katakana karena itu sangat dasar sekali daripada kalian apa namanya diam-diam aja gitu sambil belajar sambil meyakinkan hati karena tidak sedikit kawan-kawan kita yang udah daftar di sebuah lembaga itu ya hanya mendapatkan PHP-PHP yang berkepanjangan kayak gitu guys udah masuk biaya sudah keluar untuk pendidikan dan nggak ada ujungnya begitu-begitu aja menunggu nggak pasti interview belum datang-datang ketika ada interview datang biasanya juga kita nggak diundang itu sebuah problem yang banyak banget menimpa siswa-siswa yang sudah pendidikan di sebuah lembaga ketidakjelasan PHP jadi alangkah lebih baiknya kalian sambil sebelum memutuskan untuk masuk itu yakinkan diri ya kan kalau udah yakin dengan pilihannya baru masuk sambil kawan-kawan itu meyakinkan diri sambil lah kawan-kawan itu tuh belajar mengenal huruf tadi huruf hiragana dan katakana karena itu dasar banget kalaupun teman-teman itu sangat excited banget dengan Jepang dan teman-teman udah mulai yakin walaupun belum belajar ke sebuah lembaga kalian bisa belajar otodidak melalui internet baik itu dari kanal Youtube Google dan lain sebagainya entah dari buku itu sangat oke banget daripada nanti kalian ketika sudah masuk di sebuah lembaga kalian pendidikan merasa kosong sekali gitu lah lebih baik kalian isi dari awal sebelum mendaftar itu karena apa teman-teman kebanyakan di Indonesia itu sebuah lembaganya itu tuh sistem tampung siswa bukan sistem tampung job jadi gini sebuah lembaga-lembaganya itu bakalan menampung siswa-siswa yang masuk dari mana saja peminat yang memagang ke Jepang dan kalian itu disana akan pendidikan bahasa kayak gitu ya dan kalian bayar bukan masalah bayar pendidikannya tapi yang jadi masalah adalah ketika kita tidak jelas ketika jadwal-jadwal yang itu tidak jelas kalian disana misalkan pendidikannya selama anggap aja lah 6 bulan gitu ya 6 bulan setelah itu kalau kalian belum dapat job juga kalian itu tuh bakal memakan biaya terus-menerus biaya kos misalnya kalau yang jauh dari daerah waktu terus ya banyak hal lah kayak gitu ya dan tanpa kepastian itu sangat tidak enak banget jadi lebih baik teman-teman pikirkan sekuat mungkin semantap mungkin dengan pemikiran teman-teman kalau sudah masuk ya terima gitu dan keadaan dan kalau bisa untuk yang baru mau minat kalau mau masuk mending belajar dulu ya belajar mengenal dulu supaya gak kelimpungan nanti pada saat di sebuah di lembaga terlebih lagi kalau kalian bisa apa namanya cepat menguasai dengan belajar otoridak nanti kalian di sebuah lembaga itu biasanya akan sedikit menonjol setelah sedikit menonjol kalian itu tuh bisa mendapatkan kayak prioritas gitu ya dan ditambah lagi kalau kalian semangat belajarnya terus apa namanya gercep lah gitu ya itu biasanya nanti bakalan mendapatkan prioritas dan sambil nunggu job kalau di Indonesia memang kebanyakan itu tuh sistem tampung siswa berbeda dengan aku dulu ya guys ya kalau aku dulu lembaganya pakai sistem tampung job ordernya bukan tampung siswanya jadi ketika ada job turun baru itu disebarkan dan mencari peminat kalau di kebanyakan tempat di kebanyakan tempat itu tampung siswa dulu ketika ada orderan datang orderan job datang ya yang diputuhkan misalnya 5 pekerja sementara siswanya misalnya ada let's say 100 orang gitu kan atau 50 orang gitu nah jadinya kalian disitu bakal bersaing abis-abisan dan yang bakalan keterima biasanya yang menonjol yang beruntung yang beruntung kalau aku termasuk beruntung jalur kilat khusus jadi kayak gitu teman-teman ya sebelum kalian mau masuk ke sebuah lembaga pelatihan kerja tolong benar-benar yakin dengan pilihannya karena biasanya kalau kalian udah masuk sebuah lembaga itu kalian agak sedikit terganggu yang biasa kerja kerjaannya biasanya akan sedikit terganggu pemasukan akan berkurang kalau misalnya nggak kerja otomatis pengeluaran bertambah untuk kayak kos biaya lain-lain gitu kan nah itu pasti jadi tolong bijak dalam memilih dan pilihlah pilihan yang benar-benar yakin semoga keberuntungan selalu berpihak pada kita semoga bermanfaat selamat menikmati